Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Bebeja Beritanya Banten Informasi dari Tanah Jawara hari ini diantaranya atap sekolah Amruk menimpa sejumlah siswa serta Polres Bandara Suta tunda pemeriksaan arteria Dahlan Bersama saya Cahyan Indean, kita simak Bebeja selengkapnya Pemirsa angin kencang melanda wilayah Pandegelang Banten mengakibatkan beberapa pohon besar bertumbangan Salah satu pohon tumbang menimpa rumah milik Nurbaeti warga kampung Cihasem Pohon durian setinggi 60 meter dengan diameter setinggi maksud kami dengan diameter sekitar 90 cm langsung menimpa bagian ruangan depan yang mengakibatkan kerusakan semua badan rumah kecuali bagian dapur Pada saat kejadian, pemilik rumah beserta anggota keluarganya sedang berada di dapur sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa langsung berusaha menyelamatkan anggota keluarganya ke tempat yang lebih aman karena kondisi rumah korban cukup parah terpaksa korban beserta keluarganya saat ini mengungsi ke rumah saudaranya ia berharap pemerintah setempat bisa sedikitnya membantu merenovasi rumahnya agar ia dan anggota keluarga bisa segera menempatinya kembali rumahnya dengan nyaman total 6 rumah warga dilaporkan tertimpa pohon yang roboh ke-6 rumah terkebar di kampung Cihasem kelurahan Pandegla hingga di desa Sukarame, Carita itu malam akibat angin kencang tumbangnya pohon doreng yang berusia puluhan tahun menunggu rumah setelah itu kita juga panik pas keluarga lagi ada di dapur pada saat itu oh kejadian bapak lagi ada di dapur semua keluarga ya lagi pada di dapur semua ya kita lantilah juga selamat kalau untuk jiwa tidak ada korban jiwa cuman keruksakan yang diperkirakan 90% ini juga alat-alat elektronik yang hancur ada elektronik yang hancur komputer satu CPU juga dan kita juga belum mengecek begitu ini kerugianya disana keruksakannya juga hanya saja apa namanya kita waktu itu fokus kepada jiwa aja keadaan itu panik karena kita tidak mendengar juga suara tumbangnya pohon tiba-tiba langsung tidak ada apa namanya getaran-getaran juga karena situasinya angin kencang